Oke teman-temannya ini saya lanjutkan lagi videonya Alhamdulillah ini kotorannya yang bekas darah di mulutnya Sinta sudah saya bersihkan tadi pakai topinya Bawor Terus sekarang Bawor sedang pergi sebentar Katanya dia mau mencari sesuatu untuk mencoba mengobati si Sinta Ya sebenarnya saya sih terserah Bawor yang mau berbuat apa saja demi kesembuhan Sinta saya pasti akan biarkan Yang penting Bawor juga bisa tetap jaga diri agar dirinya juga harus selamat Jangan sampai dia rela ibaratnya mati-matian mencari kesembuhan untuk Sinta Namun dirinya sendiri dikorbankan itu tidak boleh teman-temannya Ya sama seperti saya juga kalau Bawor sedang kena masalah ataupun Sinta Walaupun saya seumpamanya dianggap teman-teman bawang sorela berkorban mati-matian demi Sinta Demi Sindi, demi Gita, demi si Bawor Sebenarnya tidak teman-teman ya Saya tetap memikirkan keluarga saya Saya berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan mereka Tapi saya juga tetap memikirkan kesehatan saya Nah takutnya kalau saya tidak memikirkan kesehatan saya Nanti yang ada saya sakit ataupun saya mati Malah yang diobati tidak jadi malah repot teman-teman Jadi seperti itu Nah ini Bawor mudah-mudahan nanti pulang ke sini membawa sesuatu Dan bisa dipakai untuk mengobati si Sinta Karena jujur ini saya belum tahu persis Kenapa si Sinta ini bisa seperti ini Maksudnya ini kok bisa dia tidak sadarkan diri ini Kira-kira kenapa Apakah perlu dengan dokter Karena mungkin ini saya rasa sakitnya itu sakit dalam Tapi kalau menurut Bawor tadi kan tidak boleh dibawa pulang Dan juga kata Kisoleh juga Si Sinta ini tidak boleh dibawa pulang Berarti menurut saya ini sepertinya Ada kaitannya dengan hal-hal yang tidak terlihat teman-teman Ya mungkin Seperti Bawor Apa namanya Ketika dia sakit Dia kan juga tidak sadarkan diri Selama hampir satu minggu Ya nanti saya juga akan coba Apa namanya Mengobati Sinta dengan minyak tebu Barangkali sakitnya sama dengan Bawor Saya juga akan mencoba mengobati dengan Sesuatu apa yang saya punya Tapi kembali lagi teman-temannya Dan ini mungkin juga jadi pelajaran Buat kalian semua Bahwa Setiap penyakit atau setiap masalah Pasti penyelesaiannya itu berbeda-beda Jadi tidak bisa Saya punya ini Sembuhan pagi ini tidak bisa Ya kalau bisa ya Alhamdulillah Tapi kebanyakan itu pasti tidak bisa Karena sudah ada jalannya masing-masing Teman-teman Terus tidak tahu kenapa teman-teman Sinta itu Kemarin cerita sama saya Katanya Pengen banget main-main ke sini lagi Seperti biasa Dan tidak tahu kenapa ini Sekalinya ke sini malah Kenapa-napa teman-teman Padahal dia ke sini juga Tidak bawa HP loh teman-teman Tidak ada niatan buat video Dia ke sini hanya ingin ketemu Bawor Sekaligus nganterin Jajanan Itu jajanan juga masih itu di Kresek itu teman-teman Ada teh pucuk Ada jajanan yang lainnya juga Ya mungkin memang sudah Ditakdirkan seperti ini ya teman-teman Makanya Kalau teman-teman juga Sedang ada masalah Sedang ada Permasalahan yang besar Intinya kita pasrahkan saja Pada yang maha kuasa Karena Kita yakini saja Apa yang jadi Apa yang terjadi itu Memang sudah Digariskan oleh Yang maha kuasa Jadi kita terima Kita jalani dengan ikhlas Dan Dengan kesabaran teman-teman Mudah-mudahan Segala masalah yang terjadi Pada Sinta Ataupun kepada kita semua Itu nantinya akan Menjadikan hikmah yang sangat luar biasa Nah ini kita Saya akan coba memakaikan ini teman-teman ya Cincin pardan Atau batu pardan Ke jarinya Sinta Ini bukan untuk Menyadarkan Sinta ya Namun Untuk menjaga-jaga saja Karena dalam kondisi yang seperti ini Takutnya nanti Banyak sosok-sosok yang jahat Ingin mencoba Mengganggu si Sinta teman-teman Nah ini Mungkin saya coba Pakai kan ini saja Mudah-mudahan nanti Dengan Sinta menggunakan Cincin Batu Atau mustika pardan Sinta bisa Aman disini teman-teman Karena saya juga takutnya Atau khawatir Nanti sosok-sosok Yang tadi telah menyerang Sinta dan Bawar Kembali kesini lagi Untuk Menyerang Si Sinta Karena yang namanya Balas rendam itu Biasanya tidak harus ke Pelaku teman-teman Tetapi biasanya juga ke Keluarga Pelaku Nah Cuman anehnya disini Kemarin padahal kita juga Musuh-musuh Mbah Pardan Yang telah meleburkan Mbah Pardan itu kan Kita tidak Meleburkan mereka ya Malah mereka Bertobat Tapi ini malah Anak buahnya mereka Yang pada tidak terima Saya hanya bisa Jaga-jaga disini Teman-teman Sambil Berdoa Ini teman-teman Saya ingin Mengajak Teman-teman semua Untuk Bersolawat Mudah-mudahan Dengan Solawat Bisa menambah Kekuatan Sinta Untuk bertahan Menghadapi Cobaan ini Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbi Ya Rabbi Sholeh Alayhi Wasallim Rabbi Fanfana Bi Barakatihim Wahdi Nahusna Bi Hurmatihim Rabbi Fanfana Bi Barakatihim Mahdi Nahusna Bi Hurmatihim Ini Bawar juga Belum balik-balik Kesini Teman-teman Mudah-mudahan Bawar pulang Kesini Membawa Jawaban Teman-teman Astagfirullah Terimu Kita Tidak Baik kalau worldwide Ngapain ini ya teman-teman ya jadi tadi kan saya udah dibuat bilang suruh udah ngomong ya bahwa tadi saya disini cuma sama Sinta karena Bawar lagi pergi mencari sesuatu untuk berusaha mengobati Sinta namun ini Sinta eh Sinta namun ini Bawar pulang kesini katanya tidak membawa apa-apa dan tidak menemukan apa yang dicari yaitu enggak apa-apa ya teman-temannya tapi ini saya juga tidak berhenti sampai disitu saya tetap berusaha saya akan mencoba memanggil kisoleh lagi untuk datang kemari atau yang lain ya war saya ingat sama itu war saya mau mencoba memanggil ini ini saja teman-teman Patih Wiryanyamowar Patih Wiryanyamowar kan dia kan ibaratnya dari apa dari kerajaan mungkin dia akan lebih tahu tentang masalah seperti ini yang mengalami Sinta war nah ya aku nyeluk Patih ngomongkot akunnya ya war Patih kenyong ada masalah mati waru dari kaya kepriwe ya jauh Patih Hano kulina mbani kayak ya Hai hadir Assalamualaikum ada apa kau memanggilku Hai iya kan nyongkot akun saya sama nama sana kan nanti kan udah ngekale bok iya saya tahu iya nyongkot akun gue sambalnya apa yuk Apakah dia Terserang oleh Bangsa siluman Jadi Anak itu Mengalami luka yang sangat berat Di dalam tubuhnya Sehingga mengakibatkan Anak itu tidak sadarkan diri Saran saya Biarkan anak itu Seperti itu Hingga anak itu Nantinya akan sadar Dengan sendirinya Atau Kalau kalian mau Kalian bisa Pergi ke suatu tempat Tempat itu Dulu sering Ditatangi oleh bangsa manusia Untuk Meminta pertolongan Namun manusia Namun manusia-manusia yang datang Kesana Hanya manusia-manusia Yang mempunyai niat baik Manusia-manusia yang berhati Baik Jika ada Niat Yang tidak baik Di dalam hatinya Namun saya yakin Tidak akan bisa sampai ke tempat sana Betul Betul Jadi Nama tempatnya adalah Kebon Cikal Betul Tempat itu dinamakan Kebon Cikal Karena disana Ada satu pohon kelapa Yang Buahnya nanti Diminati oleh bangsa manusia Untuk dijadikan Obat Ya kau datang saja kesana Nanti kau akan melihat sendiri Namun perlu kau ketahui Jika niatmu baik Biasanya Jarang sekali manusia yang datang kesana Dan melihat pohon kelapa tersebut Biasanya Jika Kalian jodoh Dengan tempat itu Maka kalian akan Menemukan satu buah kelapa disana Dan yang nantinya kalian bawa pulang Untuk diminumkan ke Anak itu Jangan kaget Jika ada buah kelapa yang tergedak Namun tidak ada pohonnya Padahal disitu memang ada pohonnya Hanya saja pohonnya tidak bisa terlihat Betul sekali Jadi Jika kalian sudah berhasil mendapatkan Buah kelapa tersebut Minumkanlah Minumkanlah kepada anak itu Ketika dia sudah sadar Betul Namun Jangan kaget Jika anak itu tersadar Namun keadanya tidak seperti biasanya Anak itu bisa mengalami Gangguan kejiwaan Anak itu bisa menjadi Linglung Dan butuh waktu lama Untuk Mengembalikan Anak itu agar normal kembali Berhati-hatilah Jika kalian ingin ke sana Jika kalian tidak tahu Tempat Itu Kau tidak perlu khawatir Saya akan menonton Agar sampai Ke perbatasan Ke boncinkan Nak Mudah-mudahan Anak itu bisa tertolong Amin Tapi Ada satu hal yang lebih penting Dari ini semua Apa Jika lebih dari tujuh hari Anak itu Belum sadarkan diri Apalagi belum Tubuhnya tersiram Oleh air kelapa tersebut Maka jangan harap Anak itu akan hidup Maka dari itu Berdoa lah Meminta kepada Yang maha kuasa Agar anak itu Bisa disembuhkan Hanya itu yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Apa yang saya katakan ini Bisa membantumu Dalam Menangani masalah ini Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Buat Omku tembani Alas 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 Bebun Fikal Kenapa Maringono Kita Omku Maringono Ini Berapa nanti bisnis misalnya aja koma terhadap ya ini anak-anak penang-anak penang-anak ngomong-ngomong weh aja rakyat itu siyot minggu tapi ngomong-ngomong ngomong 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 mesti anggar pitong dinaruh sadar cinta bisa mati banyak kelapa apa sih apa alas kebohon cikal kebohon cikal itu kan kebohon cikal itu kan kebohon cikal karena ada kebohon kelapanya ya seperti itu teman-temannya ini saya nggak tahu ya nanti saya tonton lagi aja videonya biar saya lebih jelas kira-kira yang disampaikan bahwa ini udah bener atau belum dan nanti saya tinggal menindaklanjuti teman-teman ya mudah-mudahan sih kita bisa tertolong lah jadi mungkin jadi mungkin ini saya cukup sekian dulu ya mungkin ini saya mau pulang dulu sebentar untuk apa namanya ya mempersiapkan apa yang harus saya siapkan di sini untuk nanti malam dan mungkin nanti malam HP ini saya juga nggak bawa ya karena mau saya cekas jadi ngomong balisida warna Oh nggak bawa panganan disini maning-menging ngomong ini udah teman-teman cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ngomong ini karena ya warna-menging ngomong ya Terima kasih.